selamat siang, salam sehat dan sukses selalu teman-teman semua di video saya kali ini saya mau update lagi di peta rail kereta dari solo hingga wonogiri ya teman-teman tepat di belakang saya ini merupakan rail kereta pelumpun, ini kalau ke belakang sana itu mengarah ke stasiun solo kota kalau ke depan itu mengarah ke stasiun sukarjo nah di belakang saya ini teman-teman lihat sendiri ya ini railnya sudah diganti semua menjadi jenis rail R54 artinya dari stasiun solo kota itu rail R54 sudah diganti ya teman-teman sampai stasiun sukarjo dan sebagian lagi ada di peta stasiun pasar kota dan wonogiri oke sekalian kita pantau ya siang hari ini melalui udara seperti apa kondisinya di peningkatan jalur rail kereta dari solo wonogiri ikuti videonya dari awal sampai akhir mantap ya tempat kita berada di atas jembatan rail kereta api pelumpun ya teman-teman semua nah ini jembatan yang memisahkan kalau di depan kita ini ini merupakan kota Surakarta dan di sebelah kanan kita ini ini merupakan wilayah kabupaten Sukoharjo ya teman-teman kecamatan Mojolaban ya nah disini itu peningkatan rail dari penggantian batu batu balas kemudian penambahan batu balas kemudian penggantian bantalan kayu menjadi bantalan beton dan jenis railnya sudah di upgrade menjadi jenis R54 ya teman-teman semua nah sekarang kita mengarah ke arah kota Solo dulu ya kota Solo ya disini tepat di depan kita ini pasar Kliwon ya teman-teman nah kita lihat sudah diganti semua jenis railnya menjadi jenis rail R54 mantap kan progresnya per hari ini nah ini sekitar pukul 12 siang nanti Batara Krishna lewat sini sekitar jam 1 siang ya teman-teman masih lama ya jadi mesti saya nggak dapat momen itu ya nah kita lihat kita pantau dari udara ini teman-teman bisa lihat sendiri untuk railnya jenis R54 sudah terpasang semua di peta sini ya kawan-kawan semua wah mantap kan sampai menikung masuk ke sana itu nanti kita akan mengarah ke stasiun Solo kota ya nah keren kan progresnya per hari ini ini sudah tidak ada pekerja pekerja di peta sini ya teman-teman semua karena sudah selesai peningkatan railnya dari Solo hingga ke Sugarjo yuk semoga teman-teman semua yang para pekerja yang perdukas disini sekarang kan fokus bekerja di peta antara Sugarjo hingga Wonogiri ya semoga segera rampung progresnya tahun ini kita doakan aja ya teman-teman semoga segera rampung ya nah ini di itu ada warga yang melintas di atas seharusnya melewati di sebelah kanan itu ya ya semoga nggak ada kereta yang melintas ya nah ini progresnya seperti ini kita mengarah ke arah Kabupaten Sugarjo kecamatan Mojolaban ya anginnya besar sekali siang hari ini disini nah ini ini kita melewati area persawan ini sudah diganti semua ya jenis R nya menjadi jenis R54 teman-teman nah ini ini area persawan mengarah ke arah stasiun Sugarjo teman-teman ke depan sana mengarah ke stasiun Sugarjo nah sudah terlihat sudah berwarna putih semua ya bantalannya bantalannya artinya sudah diganti semua menjadi bantalan beton ya disini di petak sini teman-teman semua terbang lagi mengarah ke sana semoga nggak ada tower ya kalau ada tower biasanya gangguan sinyal nih teman-teman oke kita menyusuri area persawahan di kabupaten Sugarjo sudah di upgrade semua sudah tidak ada pekerja lagi ya di petak sini kita lihat di bawah situ itu banyak sekali bantalan besi yang berserakan semoga aset-aset KAI ini berupa bantalan besi ini dirapikan ya entah disimpan di mana kan sayang kalau dibuang-buang seperti ini seperti nggak keurus gitu loh teman-teman wah oke ya mantap ya progresnya ya sudah progresnya sudah sampai sini mantap oke ya teman-teman sekarang ini saya berada di dekatnya Palang Sepuruk Lumpon ya nah di petak sini sudah rapi semua kemarin kesini terlalu curam ya teman-teman untuk pelintasan Plumpon sini tapi sekarang terlihat sudah rata dengan asfal tinggal nunggu di asfal permanen ini teman-teman dan terlihat juga untuk batu balasnya itu belum rapi ya artinya infonya itu bakalan ada kereta PPR dan MTT melintas apa pekerja di petak sini untuk merapikan batu balas di sekitaran ril kereta api nah mengarah ke sana kan mengarah ke stasiun Soekarjo nanti ke depannya saya akan update terus menerus sampai ke stasiun Wonogiri ya teman-teman update-an di bulan Juni ini intinya tinggal menunggu kereta MTT dan PPR bertugas di petak ini ya teman-teman ya seperti ini dulu update-an saya di peningkatan jalur ril kereta dari Solo hingga Wonogiri salam sehat dan sukses selalu terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir mohon maaf apabila video ini masih kurang bagus dan kurang berkenan ya teman-teman semua jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kita ketinggalan info terbaru di channel saya terima kasih semuanya dadah sub indo by broth3rmax